Intro Firman Tuhan, pagi hari ini saya beri tema berproses untuk meningkat. Apa yang terjadi membuat kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa menghindari sebuah proses, tantangan ataupun ujian di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar untuk bagaimana kita ini bisa meningkat melalui setiap proses maupun dalam setiap fase kehidupan kita. Nah kalau kita berbicara tentang sebuah keteladanan, sebuah pola kehidupan yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita untuk kita belajar, kita ikuti. Hal yang istimewa, hal yang indah adalah di mana Alkitab menulis akan sebuah pola kehidupan daripada Yesus. Dan tentunya pola daripada kehidupan Yesus, itu merupakan pola yang paling ideal untuk setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya untuk kita meneladaninya. Sehingga kita ini memiliki sebuah kehidupan yang berdampak sebuah kehidupan yang indah. Untuk kita ini bisa menyelesaikan akan panggilan Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus, menyelesaikan apa yang Bapak kehendaki rancangkan di dalam kehidupannya. Bahkan ketika desa selesai dia naik ke surga pun, hari ini dampaknya terus terjadi. Kita percaya bahwa hidup kita hari ini, itu akan meninggalkan sebuah warisan rohani. Buat generasi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Minimal buat warga kita. Amen. Nah, saudara di dalam Yesus, kita ini diajar untuk hidup kita itu semakin hari serupa dengan Kristus. Mengapa? Karena memang Yesus itu merupakan teladan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ibadah kita di tempat ini pun, fokus kita itu adalah Yesus. Buka hati kita untuk Yesus. Satu jam kita ada di tempat ini, satu jam lebih. Biar hati kita, pikiran kita itu fokus. Terpujuh badai Yesus. Kita membuka akan setiap kehidupan kita untuk Tuhan berpekara, Tuhan jama, Tuhan bangun kehidupan kita. Mengapa? Karena Yesus yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Yesus pun ingin untuk kita itu bertumbuh. Melakukan akan hal-hal yang besar. Seperti yang Yesus lakukan. Yesus sendiri yang berkata, apa yang aku lakukan, kamu juga akan lakukan. Bahkan Yesus berkatakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Itu sebabnya jangan hanya karena perkumpulan, tantangan, keterbatasan yang hari ini. Kita sedang hadapi, membuat kita hari ini, membuat kita lemah. Membuat kita hari ini sepertinya hidup kita berhenti di titik ini. Berarti kalau kita ini ingin melakukan akan apa yang Yesus lakukan sebagaimana kerinduan Tuhan. Mau tidak mau, setiap kita, kita harus bertumbuh sama seperti Yesus. Hidup dan bertumbuh. Nah coba kita akan lihat seperti pola apakah kehidupan akan Yesus. Nah saudara, kita dengan jelas dengan indah menjelaskan ada sebuah fase demi fase dalam perjalanan kehidupan Yesus. Kalau saudara, perhatikan akan Alkitab saudara, Yesus itu memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Berarti selama 30 tahun, Yesus itu hidup dalam masa persiapan. Saudara, persiapan itu sangat-sangat penting. 30 tahun itu bukan waktu yang pendek. Artinya ini merupakan persiapan yang sangat memadai. Hari ini kalau kita berkata, hidup ke depan tidak mudah. Kesuksesan itu perlu diperjuangkan. Mengapa kita tidak persiapkan hidup kita? Mengapa kita tidak bangun hidup kita? Itu sebabnya saya sangat antusias dengan jemaat Tuhan. Pagi hari kita ada di tempat ini, karena kita tahu. Kita mau dibangun, kita mau bertumbuh, kita mau dipersiapkan dan kita mau mempersiapkan kehidupan kita. Amin? Katakan amin. Nah, saudara, persiapan itu begitu penting untuk sebuah pencapaian di dalam hidup ini. Pencapaian dalam area apapun juga. Hidup itu harus punya goal, hidup itu harus berjalan di dalam sebuah visi. Ada pencapaian yang harus kita raih di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu tidak berjalan di tempat. Hidup kita itu akan mengalami sebuah peningkatan demi peningkatan. Nah, saudara, persiapan untuk mencapai sebuah tujuan di dalam kehidupan kita itu begitu penting. Karena di dalamnya itu ada sebuah proses yang akan membawa setiap kita. Anda dan saya itu mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Pembesaran kapasitas. Pembesaran kapasitas pertumbuhan itu penting ketika kita ingin menjadi pribadi yang sukses. Nah, kita akan lihat coba apa yang Yesus alami di dalam masa persiapannya. Coba perhatikan lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, lihat ayat yang ke-52 terlebih dahulu. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52 dikatakan seperti ini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Soalnya satu ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu bertumbuh di dalam masa persiapannya. Soalnya seringkali kita mendengar orang katakan bahwa manusia itu terdiri dari tiga bagian. Dan tubuh, ya tubuh jasmani kita, ya fisik, ya tubuh fisik. Terus apa? Jiwa, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan gendak, dan apa? Roh. Nah, ayat ini hal yang indah sekali dikatakan Yesus makin bertumbuh. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ayat ini menjelaskan di dalam masa persiapan, Yesus itu bertumbuh secara utuh. Dikatakan dan Yesus itu makin bertambah besar. Yesus itu bertumbuh dalam dimensi jasmani. Yesus bertumbuh dalam dimensi fisik dikatakan bertambah besar. Soalnya menjaga membangun kesehatan dalam kehidupan tubuh jasmani kita itu penting. Kita ini harus jaga. Kita harus mengatur pola hidup kita, pola makan kita. Kita ini harus investasikan waktu untuk berolahraga. Jangan malas. Mengapa? Karena pertumbuhan jasmani fisik itu penting. Yesus itu bertumbuh dalam dimensi jasmani fisik. Tapi Yesus juga bertumbuh dikatakan dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Soalnya dikatakan bertambah hikmatnya dan besarnya. Besarnya ini berbicara tentang apa? Otoritas. Ilahi di dalam kehidupannya. Artinya apa saudara? Kalau firmata berkata bertambah hikmatnya. Maka jelas sekali Yesus juga bertumbuh dalam dimensi jiwa. Yesus bertumbuh juga dalam dimensi fisik. Karena hikmat, itu ada di mana? Jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi hal yang menarik sekali dikatakan dan makin dikasih oleh Allah. Yesus bukan hanya bertumbuh dalam dimensi jasmani jiwa. Tapi Yesus juga bertumbuh dalam dimensi rohani. Dan dikatakan dan manusia. Ini yang menarik sekali. Ini menjelaskan Yesus itu bertumbuh secara utuh dalam masa persiapannya. Dikatakan dan manusia itu berbicara tentang apa? Yesus juga bertumbuh dalam area apa? Relasi, hubungan. Saudara, kalau Anda dan saya hari ini, kita ingin untuk kita ini menjadi orang yang sukses. Membangun hubungan, belajar membangun hubungan, membangun relasi dengan sesama, itu penting. Dalam area apapun juga. Di dalam area rohani, mengenapkan panggilan Tuhan amanat aku. Saudara, kalau saudara tidak bisa membangun relasi hubungan dengan manusia, bagaimana kita bisa berdua memenangkan jiwa-jiwa. Nah, Yesus itu bertumbuh secara utuh. Baik di dalam dimensi jasmani, jiwa, rohani, maupun hubungan. Dan ini kunci kesuksesan. Jaga hubungan dengan partner bisnis. Jaga hubungan dengan orang-orang yang akan percayakan dalam kehidupan kita. Terlebih hubungan di dalam keluarga. Dua minggu kita menekankan, tentang miracle in home. Setiap kita mengambil peran kita masing-masing di dalam kehidupan keluarga, jangan pernah berkata untuk kita melupakan keluarga. Keluarga itu sebuah fondasi kokoh bagi sebuah keberhasilan. Sebagaimana yang saya tekankan. Tidak pernah ada sebuah kesuksesan tanpa ada campur tangan keluarga di dalamnya. Setiap manusia ketika kita lahir pun, kita dirawat di keluarga. Ketika kita mau belajar untuk berjalan pun, keluarga yang menopat kita. Keluarga yang mengajari kita. Ketika kita mulai membangun kehidupan kita, ada pergumulan, tantangan, siapa yang menguatkan? Keluarga. Keluarga yang support kita. Perhatikan, hubungan itu begitu penting. Nah, secara khusus sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita ini ingin bertumbuh sebagaimana Yesus bertumbuh di dalam masa persiapan. Keluarga dan pemuritan di sege keluarga kedua kita. Itu adalah wadah yang paling tepat untuk kita ini bertumbuh dalam semua dimensi kehidupan kita. Itu sebabnya selalu melalui mimbar ini saya akan mendorong untuk setiap jemaah Tuhan. Anda bergabung di dalam kelompok kecil sege di tempat ini. Demikian juga buat setiap kita. Anda yang hari ini ada di sege, mari ambil bagian. jadikan sege itu menjadi wadah, menjadi tempat untuk kita ini bertumbuh. Untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang siap. Untuk kita dipakai oleh Tuhan untuk kita sukses, kita berhasil. Kita bisa meningkat melalui setiap fase. Persoalan, proses di dalam kehidupan kita, kita tetap bisa meningkat. Soalnya lihat, hal yang seperti ini yang Yesus lakukan kerjakan. Soalnya lihat, 78% waktu Yesus itu Yesus habiskan untuk pemurita dalam kelompok kecil. Hanya tidak sampai 30% dari waktu Yesus ketika dia hidup di muka bumi ini dihabiskan untuk KKR, untuk kesembuhan. Soalnya lihat dampaknya, Yesus itu punya begitu banyak pengikut, Yesus juga punya 500 murid, 120, 180, 70 murid. Tapi soalnya lihat, Yesus memberikan waktu yang begitu luar biasa, dan Yesus menantang komitmen. 12 muridnya. 12 muridnya, soalnya lihat, mereka muncul dari sebuah pemuritan kelompok kecil, bersama dengan Yesus. Orang-orang yang diubatkan memiliki kekuatan yang begitu luar biasa untuk menggoncang dunia, membagi hidup lainnya. Sege, itu merupakan wadah yang tepat untuk anda dan saya. Ambil peran, ambil peran setiap kita di Sege. Nah, soalnya lanjut, masa persiapan Yesus. Dari lukas pasal yang kedua, soalnya lihat lukas pasal yang keempat, itu menjelaskan tentang, dimana Alkitab kita menceritakan tentang pencobaan padang gurun yang Yesus hadapi. Soalnya membaca, akan pas iya lukas pasal yang keempat, ketika Yesus mengalami ujian pencobaan padang gurun, itu merupakan ujian akhir bagi Yesus. Ketika Yesus sudah selesai dengan ujiannya padang gurun, soalnya lihat bagaimana Yesus keluar dari padang gurun dengan kuasa roh Allah yang luar biasa. Dan dia memulai pelayanan yang singkat 3,5 tahun, pelayanan yang membawa sebuah dampak menggoncang akan seluruh kehidupan manusia. Yang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa Yesus harus melewati ujian padang gurun, lagi setelah 30 tahun dia masuk di masa persiapan pendidikan. Soalnya lukas pasal yang keempat, ujian padang gurun, itu meneguhkan kita, mengajar kita. Hal yang sama sebagaimana kehidupan di dunia ini. Hari ini anak kita sama mempersiapkan anak kita. Hari Senin mereka akan ada ujian. Pendidikan masa persiapan, pembelajaran selama berapa kurun waktu yang dihadapi, dilakukan oleh anak-anak kita, itu penting. Tetapi ujian akhir itu akan menentukan apakah mereka akan mendapatkan ijazah atau tidak. Di dalam Tuhan, sebenarnya hal yang sama, itu terjadi. tidak ada satu orang pun, siapapun dia, yang tidak akan pernah menghadapi ujian, tidak menghadapi pergumulan kehidupan. Nah, seandainya cara kita mempersiapkan hidup kita, itu akan sangat menentukan siapa kita ketika Anda keluar dari ujian pergumulan kehidupan. itu sebabnya masa persiapan itu sangat menentukan ketika hari ini engkau menghadapi yang namanya ujian tantangan pergumulan. Persiapanmu, masa persiapanmu itu akan menentukan siapa Anda ketika Anda keluar dari ujian tantangan pergumulan kehidupan yang Anda ada. itu sebabnya bagi seorang anak Tuhan yang ingin hidupnya maksimal, tidak ada kata di mana kita ini libur membangun kehidupan kita. Kalau hari ini Anda berkata, aku bersyukur. Aku punya iman yang mampu menghadapi tantangan pergumulan. Anda harus terus bangun hidupmu persiapkan untuk engkau lewati ujian tantangan pergumulan kehidupan ke depan. Sehingga ketika engkau keluar dari pergumulan tantangan kehidupan ke depan, engkau akan menjadi pribadi semakin maik sebagaimana kehidupan ke depan. Engkau harus semakin kuat supaya engkau semakin maik dan menjadi kepala bukan menjadi ikor. Katakan amin. Saudara, ada satu kisah nyata yang menjelaskan betapa pentingnya kita ini membangun kehidupan kita. Terus menerus. Saudara, kisah nyata tentang apa lukisan perjamuan terakhir. Saudara, lukisan perjamuan terakhir bagaimana Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan kedua belas muridnya. ini sebuah lukisan sangat terkenal sekali. Lukisan ini dilukis oleh Leonardo Da Vinci. Dia adalah seorang yang terkenal. Satu kali dia mendapat job dari Raja Roma. Nah, lukisan ini dia buat selama tujuh tahun. Dimana lukisannya menggambarkan akan Yesus dan dua belas rasul yang sudah mengadakan perjamuan terakhir dan selain ini Yesus itu ditangkap dan disalib. dikat. Nah, hal yang menarik lukisan ini dimana di dalamnya ada tiga belas peribadi. Mereka ini dilukis berdasarkan model daripada orang-orang hidup. Pertama kali ketika Da Vinci menerima job ini yang dia lakukan dia memilih untuk melukis akan peribadi Yesus. Nah, untuk itu Da Vinci melakukan observasi dia berhari-hari bahkan berminggu-minggu dia melakukan observasi pertama-tama dia mengamati akan ratusan anak muda untuk mencari pola wajah dan kepribadian yang menurut dia cocok dengan pribadi Yesus yang akan dia lukis. Sebagai pribadi pertama yang dia lukis. Nah, setelah dalam waktu yang cukup panjang berminggu-minggu akhirnya ada seorang model yang menurut dia cocok dengan penggambaran akan Yesus. Dia adalah seorang anak muda yang berusia 19 tahun sudah ada memiliki wajah menurut dia ya dikatakan polos. Dan dia lukis akan pribadi Yesus ini melalui model hidup ini selama 6 bulan. Dimana Da Vinci itu melukis karakter Yesus itu dengan serius. setelah itu dia lukis akan pribadi-pribadi yang lain. Murid-murid Yesus selama 6 tahun dia lukis akan 11 murid yang lain. Satu demi satu dia mencari tokoh-tokoh yang terpatu dia lukis sebagai pelambang daripada ke-11 rasul ini. Akhirnya saudara tinggal tokoh Judas Iskariot sebagai tahap akhir dari mahakarian yang sangat-sangat terkenal. Nah kita semua tahu Judas Iskariot adalah murid Yesus yang menjual Yesus dengan 30 keping perak harganya sangat mahal. Karena kalau dikurskan dengan dolar itu tidak lebih dari 50 dolar kurang dari 50 dolar itu harga yang sangat-sangat mahal. Nah selama berminggu-minggu Da Vinci mencari orang berwajah keras bertampang penipu. Bertampang seorang yang suka menghianati temannya sendiri. Nah akhirnya saudara Da Vinci itu menemukan sesosok pria di bawah penjara tanah di Roma. Dimana orang ini dijatuhi hukuman. Kenapa dia ada di penjara bawah tanah? Karena dia dijatuhi hukuman mati. Karena dia adalah seorang penjahat yang sangat-sangat jahat. Dia adalah seorang yang tidak segan-segan untuk dia bukan hanya merampok orang lain tapi dia mengkhianati temannya bahkan dia menghabisi akan nyawa dari orang-orang yang dia incar. Dia adalah seorang pembunuh yang berdarah dingin. Nah saudara menurut Da Vinci sosok ini dapat mewakili akan karakter Judas dalam lukisannya. Dan atas izin daripada raja akhirnya orang ini dibawa dari Roma ke Milan. Selama enam bulan orang ini ada dihadapan Da Vinci di bawah pengawalan akan prajurit Roma untuk dia lukis. Untuk melukis sebagai modal untuk dia melukis akan Judas. Nah hal yang menarik sekali saat Da Vinci menyelesaikan sapuan terakhir. lukisannya tentang pribadi Judas ketika dia selesai sapuan terakhir dia berkata kepada pengawal aku sudah selesai. Bawa tahanan ini keluar. Nah soalnya ketika Da Vinci melakukan atau berkata seperti itu mendadak tahanan ini dia melepaskan diri dari pengawasan pengawal dia berlari kepada Da Vinci dan dia menangis dan dia berkata oh Da Vinci sampai dia belutuh dia berkata oh Da Vinci pandang saya pandang saya Tuhan apakah anda tidak tahu siapa saya ini sebenarnya Da Vinci dengan tajam dia tak akan wajar orang itu dan sambil mengelengkan kepala Da Vinci berkata dia berkata aku tidak kenal anda sebelum anda dibawa ke tempat ini aku tidak kenal anda nah nah saudara ketika Da Vinci mengatakan akan hal tersebut saudara sambil mengadahkan wajahnya orang ini kepada Da Vinci dia menangis dan dia berkata iya Tuhan aku sudah jatuh begitu gala dia menangis dengan histeris nah saudara ketika dia menangis dengan histeris dia membuat pengakuan pada Da Vinci dia berkata Tuhan apakah Tuhan benar tidak tahu dan kenal saya saya adalah seorang anak muda yang pernah anda lupis tujuh tahun yang lama sebagai perlambang Yesus dan ketika dia ada Vinci dengar perkataan anak muda yang dia terkaget ternyata anak muda yang dia pakai sebagai model melukis dia sekarang adalah seorang model yang selama tujuh tahun yang lalu dia pakai sebagai model yang dia melukis agar kisah nyata ini mengajarkan kepada kita tentang besarnya dampak setiap manusia ketika menyikapi setiap proses pergumulan ujian di dalam kehidupan ini seorang anak muda yang ditemukan oleh Da Vinci dan menurut Da Vinci dia adalah seorang yang murni seorang yang tidak begitu tercemar dosa tetapi kemudian saudara tujuh tahun berikut anak ini muda yang ditemukan dia berubah begitu luar biasa dia jatuh di dalam dosa dan dalam kejadian yang begitu rupa mengatau karena dia gagal menyikapi dengan benar sebuah proses perkumulan di dalam kehidupannya yang dia ada dia berubah dari perlambang Yesus menjadi perlambang karakter seorang Judas sekali artinya apa soran siapa anda ketika anda menghadapi proses perkumulan tantangan tantangan ujian di dalam kehidupan kekuatan dalam hidup memasak persiapan kita akan menentukan ketika keluar siapa saudara miliki sebuah kekuatan miliki sebuah respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian tergumul kita akan pernah bisa lari apa yang hari ini yang terjadi itu menjelaskan hari ini bukan waktu yang santai bukan waktu yang sama seperti waktu-waktu sebelumnya bagaimana kita bereaksi dan mempersiapkan membangun kehidupan itu justru hari ini kita harus bertumbuh dan belajar mengeladang Tuhan Yesus hal yang menarik di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang baru Alkitab katakan semua yang di atas muka bumi ini tidak pernah ada sesuatu yang baru itu sebabnya ketika hari ini kita mau bertumbuh kita memiliki sebuah keteladang kita memiliki model dan kita ini bisa belajar mengikuti nah saudara kalau Yesus menjadi model dalam kehidupan kita membangun kehidupan kita sama seperti Yesus itu bertumbuh secara utuh kita akan lihat bagaimana respon Yesus dalam menyikapi setiap proses pergumulan maupun ujian di dalam kehidupan yang dihadapi nah sudah kita akan lihat satu perisiwa yang mendahului sebelum Yesus masuk ujian padang burun coba lihat lukas pasal yang ketiga ayat yang ke 21 sampai yang ke 22 judul perikopnya adalah Yesus anak Allah di baptis lihat ayat 21 ketika seluruh orang banyak itu telah di baptis dan ketika Yesus juga di baptis dan sedang berdoa terbukalah langit saya perhatikan dikatakan ketika Yesus sedang berdoa terbukalah langit artinya terbukanya langit itu akibat dari doa Yesus ini sesuatu yang indah Alkitab kita mengajarkan bahwa doa itu nafas hidup orang percaya soalnya apapun kondisimu apapun keadaan keterbatasan sekalipun jangan pernah tinggalkan kehidupan doa bangun kehidupan doamu ini penting itu sebabnya gereja Tuhan di tempat ini kita punya departemen doa kita punya pendoa pendoa tapi kita membangun gereja yang berdoa artinya setiap jemaah Tuhan harus berdoa yang saya maksud itu bukan hanya sekedar saudara berdoa untuk pergumulan pergumulan saudara keinginan saudara itu salah satu bagian tapi doa yang berkualitas yang bisa ketika kita berdoa itu langit terbuka itu sama seperti doa Yesus naikkan Yesus itu berdoa siapalah dia berdoa untuk murid-muridnya dia berdoa bahkan untuk orang-orang ya mengkhianati dia sekalipun saudara Alkitab ini mengajarkan kepada setiap kita satu hal yang indah ada orang yang tragis orang berdoa sukses langit semakin menepalkan diri sehingga ketika dia berdoa dalam pergumulan kehidupan tanah dia berhadapi dia berkata aku doa sepertinya Tuhan tidak dengar doanya seperti memantuk soalnya artinya apa kehidupan doa itu adalah sebuah kehidupan yang perlu dibangun berkesenampuan bukan berarti ketika anda hari ini bisa mengalami pergumulan tekanan tantangan kehidupan untuk hidup berada anda tidak perlu berdoa kalau hari ini anda sebelumnya tidak pernah membawa kehidupan doa hari ini anda sedang menghadapi pergumulan tanah yang begitu berada anda berdoa bagus daripada sama sekali anda tidak lakukan tetapi akan sangat berat beda ketika anda adalah orang yang membangun kehidupan doa secara berkesenampuan Yesus itu yang kita menjelaskan setiap pagi dia selam mencari tempat yang dia berdoa itu adalah sebuah gaya hidup pola kehidupan Yesus ajarkan kepada setiap kita nah saudara tetapi kalau saudara perhatikan bukan hanya itu ayat yang ke 22 dikatakan seperti ini saudara dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati keatasnya dan terdengarlah suara dari langit engkau lah anakku yang kukasih kepadamu lah perhatikan aku berkenan wow ini menarik sekali ayat ini juga menjelaskan tentang fenomena ilahi lain yang terjadi dikatakan dengarlah suara dari langit engkau lah anakku yang kukasih kepadamu aku berkenan saudara artinya apa fenomena ilahi roh kudus turun dalam rupa burung merpati ada suara di langit suara bapak langit yang terbuka semua itu terjadi sebenarnya akibat perkenanan bapak kepada yesus dimana kalimat terakhirnya berkata aku berkenan saudara perkenanan bapak perkenanan tuhan atas setiap hidup kita itu adalah segala-galanya kalau kita adalah pribadi yang dikenan oleh bapak ada perkenanan tuhan dalam kehidupan kita saudara pernah lihat ketika saudara berdoa langit terbuka saudara pernah lihat bagaimana roh kudus itu turun dan tinggap dalam kehidupan saudara saudara pernah dengar saudara audible suara bapak berkata kalau anak kulkas kalau itu kita alami masa apa yang kita ingin di dunia ini kita gak dapat kita gak perlu hal-hal yang seperti itu terjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu segala yang menjadi pertanyaan buat kita kalau Yesus adalah pribadi yang dikenan oleh bapak apa yang membuat bapak itu berkenan kepada Yesus sehingga waktu dia berdoa langit terbuka roh kudus itu berubah berubah dan suara bapak inilah anak kukas coba saudara lihat dalam kitab yang lain kitab matius matius pasal yang ketiga ayat yang ketiga belas sampai yang ke lima belas kita lihat dalam kitab yang lain tapi dalam konteks kisah yang sama judul perikumnya adalah Yesus dibaptis Yohanes ayat yang ketiga belas maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya dikatakan datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya bukan Yohanes yang ngejar-ngejar Yesus tapi Yesus yang berinisiatif dia datang ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk apa dibaptis ayat 14 tetapi Yohanes mencegah dia katanya akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepada aku so Yohanes berkata akulah yang perlu dibaptis olehmu tapi engkau yang datang kepadaku apa Yohanes katakan kalau suara renungkan suara pikirkan ini sesuatu yang wajah karena Yohanes membaptis itu tahu siapa pribadi Yesus Yesus itu anak Allah Yesus itu Tuhan Yesus itu dibaptis untuk apa dia anak Allah dia Tuhan itu sebabnya Yohanes berkata akulah yang perlu dibaptis olehmu tapi kisah ini ayat ini menjelaskan sesuatu yang luar biasa sesuatu yang ada pada Yesus pribadi yang dikenan oleh Bapak dan itu harus ada di dalam kehidupan setiap kita ketika kita ingin perkenanan Bapak itu agak itu kita saudara ketika Yesus ada di bumi di dunia Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dia 100% Allah dia 100% manusia tetapi hal yang menarik sekali Yesus mengajarkan di dalam kemanusiaannya melalui kisah ini kita menemukan kita menjumpai sikap hati yang ada pada Yesus yang membuat perkenanan Bapak turun dalam hidup dimana kita ini bisa tahu dari apa yang Yesus perkatakan kita lihat jawaban Yesus ad 15 lalu Yesus menjawab katanya kepadanya biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya soalnya Yesus berkata biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah itu jawaban Yesus dia berkata demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah artinya apa betapa pentingnya masa persiapan yang utuh yang maksimal yang sehat karena itu akan membuat kita sebagai orang percaya kita itu akan menjadi pribadi yang bisa melakukan kehendak Allah bukankah melakukan kehendak Allah itu bukan hanya pada waktu kondisi masa-masa fase kehidupan yang dimana buat kita itu indah nyaman mendukung kita ketika kita sedang sehat ketika kita senti berkati ketika semua hubungan kita baik ketika semua keadaan baik tapi melakukan kehendak Allah itu di dalam setiap fase kehidupan nah masalahnya hal yang tidak mudah itu adalah ego kita ini berbicara Yesus itu Tuhan itu suami yang harus berkata sarahnya aku yang dibatis tapi Yesus disini kita temukan kerendahan masa persiapan yang sehat pertumbuhan yang sehat yang utuh itu membuat kita menjadi pribadi yang punya kekuatan pribadi yang bertumbuh di dalam karakter Kristus untuk kita yang bisa melakukan kehendak terkenalan bahkan dalam setiap keadaan kondisi soalnya ketemukan hidup anda itu menjadi pribadi yang berbeda soalnya ketemukan orang-orang di tempat ini di seke anda di tubuh Kristus tempat ini orang-orang yang bukan hanya bisa melakukan kehendak yang mendukung dalam kehidupan saya akan temukan di tempat ini orang-orang keadaan kondisi yang tidak mendukung yang sulit ketika dia menghadapi pencobaan tapi dia melakukan kehendak Allah dan itu adalah anda dan saya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan itu yang Tuhan mau itu yang akan mendatangkan perkenan Tuhan dalam kehidupan kita soalnya orang hidupnya hanya dikuasai oleh satu keinginan itu melakukan kehendak Allah maka itu akan membuat Bapak berkenan kepadanya hari ini saudara setiap kita ini bergumum membangun hidup kita melayani kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkata aku harus kuat aku harus kembangkan otom-otom imanku karena satu keinginan kita aku mau tetap terus lakukan kehendak jangan menjadi pribadi yang hari ini tujuan fokus kita itu hanya ingin memuaskan keinginan kita karena itu justru membuat kita akan menjadi pribadi yang dikenal melakukan ganda Allah saudara kita bisa belajar Yesus bukan berarti Anda dan saya itu akan menyenangkan orang lain pelayanan kita menjadi populer kehidupan kita disukai semua orang perjalanan hidup Anda akan berjalan dalam mulut tidak seperti itu kadang-kadang kita melakukan ganda ke Allah kita harus belajar untuk bisa berani mengambil pilihan menyukakan hati Tuhan atau menyukakan manusia menuruti ego kita atau kita belajar meletakannya di bawah hati Yesus kita coba kembali ke Lukas pasal yang ketiga tadi ayat yang terakhir ayat yang ke-23 Lukas pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira 30 tahun dan perhatikan dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf anak Eli soal perhatikan menurut anggapan orang soal anggapan orang itu penting itu penting atau tidak anggapan orang itu penting tetapi anggapan orang juga tidak penting karena keanggapan orang itu akan menjadi tidak penting ketika diperhatikan dengan kebenaran Tuhan kehendak Tuhan soalnya pada saat anda mau melakukan kehendak Tuhan satu hal akan ada anggapan banyak orang karena pandangan orang itu berbeda satu dengan dua jadi jangan heran ketika anda hari ini berkata aku mau belajar aku mau belajar menjadi anak Tuhan yang dimana perkenanan Tuhan itu turun dalam hidupku maka saudara akan ada begitu banyak orang di sekitar orang yang memberikan tanggapan saudara menerima kritikan saudara menerima ya bahkan berapa orang yang memberikan nada-nada yang negatif saudara jangan sampai hidup kita apa yang kita bangun apa yang akan kita kerjakan itu terpaku pada anggapan orang hari ini belajar kalau kita ini mau bertumbuh sama seperti Yesus pola Yesus mengajarkan Yesus pun mengalami fokus hari ini membangun hidupmu pada kehendak Tuhan karena kita akan gagal membangun hidup ini ketika kita fokus pada akal orang hari ini ketika anda mungkin menghadapi perkumulan tantangan hari ini anda menghadapi keterurutan dalam area kehidupan karena perkumulan tantangan kondisi keadaan hari ini ketika anda dengan kondisi kehidupan seperti itu anda mau mulai membangun kehidupan anda mau lakukan sesuatu pun akan ada begitu banyak anggapan orang tetapi yang menjadi persoalan jangan fokus dengan anggapan orang ketika anda tahu bahwa anda mau bangun hidup yang jauh lebih baik seperti yang Tuhan berbaki saya menemukan begitu banyak orang dia tahu dia harus ambil keputusan dia harus berubah dia harus bangun hidupnya untuk dia memulai sebuah kehidupan yang baru untuk meraih sebuah kehidupan jauh lebih lebih tapi dia tidak siap dengan anggapan orang kalau aku seperti ini seperti ini nanti orang ngomong seperti ini seperti ini bagaimana selama kita membangun kehidupan fokus kita adalah orang lain kau akan gagal kau akan tidak akan pernah melihat perkenanan Tuhan kau tidak akan pernah melihat diperlain sebuah dalam hidup jangan pernah takut hari ini dengan kegagalan dengan persoalan tantangan perkembangan ke hidup hari ini itu bukan sesuatu yang tahu selama hari ini kau dengar firman Tuhan dan kau ambil keputusan ada kesempatan Yesus itu memulai membangun sebagai hidupan pada usia 30 3 tahun setelah bukan waktu yang panjang tapi sesuatu yang besar terjadi mengapa karena dia melakukan dan tak karena ada perkenaan dalam hidup jadi hari ini pandemi kesulitan bisa menghantam kehidupan kita jangan pernah menyerah belajar dari apa yang hari ini yang sedang terjadi proses itu harus membuat kita meningkat berarti penting sekali kita punya kekuatan hari ini apapun keadaan kita masa persiapan itu penting persiapkan diri kita untuk kehidupan ke depan langkah-langkah kehidupan ke depan yang jauh lebih indah tapi pasti tidak indah bukan kalau kita mengatakan semua yang bisa digoncang di atas muka pimpinnya akan digoncang tapi kuncinya hari ini belajar tanah hidup kita seperti pola Yesus membangun kehidupan mari kita datang kepada Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati